Pemirsa politisi Partai Amanat Nasional, Eko Patrio, dinilai layak dan pantas menjadi masuk-kami masuk bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Iapan menyebut Eko memiliki kemampuan mumpuni karena berpengalaman sebagai anggota DPR RI. Partai Amanat Nasional menilai salah satu kadernya Eko Hadi Purnomo atau Eko Patrio layak masuk bursa calon menteri di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran. Eko dianggap memiliki kemampuan mumpuni sebagai menteri karena berpengalaman sebagai anggota DPR selama tiga periode. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan kepada Prabowo Gibran terkait posisi menteri yang paling tepat bagi Eko. Apil kandang jawabaran ada Bima Arya, sudah deklarasi sama Desi ya. Kalau Jakarta ada Zita, ada Pasa, ada Eko. Ya tapi Eko kan calon menteri ya. Itu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih punya hak berogratif secara beliau. Tahu yang terbaik ya. Sementara itu bagai gayung bersambut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai Eko pantas duduk di posisi menteri. Kalau lihat ini ya kan potongannya itu pantas juga sih Eko jadi menteri gitu kan. Kalau lihat, kalau baju itu ya potongannya dengan bahannya ya kan. Potongannya bagus, bahannya bagus tuh Eko jadi menteri gitu. Jadi menurut saya pantas-pantas banget ya Pak Eko jadi menteri. Eko Patrio awalnya dikenal publik sebagai komedian bersama grup lawak Patrio. Eko juga kerap menjadi presenter program hiburan di televisi. Pria berusia 54 tahun ini kemudian banting setir dengan menggeluti dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR dalam empat kali pemilu legislatif sejak tahun 2009. Terbaru, Eko dinyatakan lolos melenggang kesenayan setelah bertarung di pemilu 2024. Tim Liputan AI News melaporkan.